Selamat pagi, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang Bias. Di sini kelompok 2 beranggotakan ada Mbak Liana, Mbak Lisda, dan Mbak Mai, dan saya sendiri Halifah. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, Mbak. Di mana Bias muncul? Bias di dalam penelitian biasanya termasuk ke dalam Bias Informasi. Di mana Bias terjadi karena perbedaan sistematik dalam mutu dan cara pengumpulan data karena menggunakan kriteria atau metode pengukuran yang tidak sah. Dalam penelitian ini, Bias terdapat di pemilihan variable. Indikator dari tiap variable yang diteliti akan mempengaruhi hasil penelitian. Maka indikator tersebut harus merujuk pada teori yang jelas. Ketika indikator dari variabel yang diteliti tidak ada sandaran literatur yang telah diakui kebenarannya, maka dapat dipastikan hasil penelitian akan Bias meskipun menggunakan metode analisis yang tepat. Selanjutnya, Kapan Bias muncul? Bias dalam penelitian akan terjadi apabila kesalahan sistematis akibat distorsi penaksiran parameter populasi sasaran berdasarkan parameter sampel. Kesalahan sistematis itu sendiri adalah kesalahan riset yang dilakukan oleh peneliti atau subjek penelitian, baik disadari maupun tidak, yang mengakibatkan distorsi penaksiran parameter populasi sasaran. Kesalahan sistematis akan merusak validitas dan kualitas penelitian. Kesalahan sistematis dapat terjadi pada semua tahap penelitian, baik perencanaan, pelaksanaan maupun hasil. Selanjutnya, Bias penelitian. Bias dapat terjadi pada semua jenis penelitian, dan ini terjadi karena kesalahan di dalam perencanaan dan bagaimana penelitian dilakukan. Bias dapat mengakibatkan hasil dari suatu penelitian dapat tidak dipercaya dan mempengaruhi akurasi dari hasil penelitian. Penyebab Bias dapat disebabkan oleh berbagai aspek metodologi selain variasi sampling antara lain, desain studi, analisis, seleksi subjek penelitian, kualitas informasi yang dikumpulkan, dan variable penting lain selain faktor resiko. Selanjutnya, prinsip kerja. Ada pun prinsip kerja dimulai dari pengumpulan dataset, yaitu mengambil dataset menggunakan Python dengan menfaatkan fasilitas Twitter API dengan menggunakan Twipi Library. Kemudian, tahap selanjutnya, yaitu labeling dataset. Di sini, dataset yang telah diperoleh melalui Twitter akan dilabeli secara manual. Pelabelan dilakukan dengan mengklasifikasikan dataset yang sudah diperoleh menjadi tiga kelas. Nilai 1 untuk kelas positif, nilai 0 untuk kelas netral, dan nilai min 1 untuk kelas negatif. Selanjutnya, pada tahap preprocessing, dilakukan untuk menyadakan gangguan pada kalimat noise, menyamakan bentuk kata, serta memangkas isi kata. Selanjutnya, pada tahapan pembobotan. Pada tahapan pembobotan, melakukan pembobotan kata agar mampu memaksimalkan kapabilitas analisis sentimen pada proses text mining. Di penelitian ini, kami menggunakan TF-IDF. TF-IDF merupakan teknik yang digunakan untuk mengkonversikan struktur data text agar memiliki sebuah bobot. Kemudian, pada tahap klasifikasi. Pada tahap klasifikasi ini, menggunakan metode Navy Bias Classifier. Klasifikasi dokumen dengan Navy Bias dilakukan dengan menetapkan nilai peluang kemiripan antara dokumen yang sudah dilabeli dengan dokumen baru, kemudian dilakukan perhitungan statistik. Kemudian, pada tahap evaluasi, tahapan ini mengukur apakah performa hasil perhitungan data mining sudah sesuai dengan hipotesis atau justru bertolak belakang. Pengukuran klasifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan composition matrix, yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap akurasi, recall, preparation, dan F1 score. Selanjutnya, yaitu proses teks preprocessing, di mana kita mulai kemudian data set tersedia, kemudian terdapat tahap cleansing. Di sini, tahap cleansing teks, yaitu proses menghapus semua jenis karakter yang tidak termasuk dalam kelompok huruf atau alfabet. Kemudian masuk ke tahap case folding, di mana proses case folding digunakan untuk menguraikan setiap kata yang terdapat pada data set menjadi huruf kecil. Selanjutnya, pada tahap tokenizing, digunakan untuk mengurai atau memotong kalimat menjadi untayan kata. Selanjutnya, pada tahap converse long word, di sini tahap mengonversi kata yang tidak baku. Selanjutnya, stop word removal, proses penyadaan kata berdasarkan kata yang terdapat di stop list, dan pada proses ini terjadi penyadaan untuk kata yang sering muncul dan dipandang tidak sesuai. Selanjutnya, pada tahapan stemming, proses mengurai kata-kata yang berempuan menjadi kata dasar. Pada penelitian ini, kami menggunakan library sestrawi. Kemudian data set baru. Selanjutnya, di sini disajikan terkait dengan beberapa situs yang menyediakan adanya sistem analisis sentimen. Di sini ada tiga situs yang diambil dan menggunakan analisis sentimen dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada monkey learn, yang kedua ada free sentimen analyzer, dan ada text to data. Next. Untuk lebih detailnya, yang pertama terkait monkey learn, di sini merupakan salah satu platform pembelajaran mesin untuk analisis teks, yang di mana kita dapat menggunakannya untuk mendeteksi topik atau sentimen yang diungkapkan dalam teks seperti tweet, obrolan, ulasan, artikel, ataupun yang lainnya, di mana output yang dihasilkan di sini hanya menganalisis ke dalam dua kelas, yaitu kelas negatif dan kelas positif. Next. Selanjutnya, ada free sentimen analyzer. Di sini, free sentimen analyzer menghitung skor sentimen yang mencerminkan keseluruhan sentimen, nada, atau perasaan emosional dari teks yang dimasukkan atau yang diinputkan, di mana skor sentimen berkisar dari minus 100 hingga plus 100, di mana minus 100 menunjukkan nada yang sangat negatif atau serius, yang berarti ini merupakan sentimen yang negatif, dan plus 100 menunjukkan nada yang sangat positif atau antusias, yang berarti merupakan nilai sentimen yang positif. Selanjutnya, ada text to data, di mana text inputan atau masukan lebih baik di format, seperti koma ditempatkan dengan benar, spasi di antara kalimat diletakkan dengan benar, dan yang lainnya. Output yang dihasilkan di sini menghasilkan tiga kelas, di mana ada kelas negatif, positif, dan kelas netral. Pada text to data ini terdapat magnitude, di mana magnitude merupakan volume sentimen yang diekspresikan terlepas dari polaritas sentimen dapat digunakan untuk mendeteksi kekuatan emosi atau menyempurnakan polaritas dari sentimen itu sendiri. Next. Selanjutnya di sini disajikan ke dalam sebuah papel terkait dengan percobaan penggunaan ketiga situs tersebut. Di sini kita menggunakan empat kalimat. Dari yang pertama, so far the film is good, but the acting is very bad, and sometimes it feels boring. Dengan menggunakan monkey learn di sini, kalimat tersebut dinyatakan sebagai kalimat yang negatif, dan dinyatakan sebesar 85% kenegatifannya. Dengan menggunakan presentiment analyzer di sini, dinyatakan sebagai positif dengan nilai sebesar 1, dan menggunakan text to data, dinyatakan sebagai negatif dengan nilai min 0,67. Di kalimat yang kedua, I really don't understand the storyline, pada monkey learn di sini dinyatakan dengan negatif, dengan nilai sentimen negatif sebesar 92,8%, sedangkan menggunakan presentiment analyzer di sini, dinyatakan sebagai positif dengan nilai 1, dengan menggunakan text to data di sini, dikatakan sebagai sentimen negatif dengan nilai min 0,55. Ada datanya ketiga dan keempat di sini, hasil dari sentimennya sama, di kalimat I understand why this film was so successful, this movie is really good. Menggunakan monkey learn, FSA, dan text to data, memiliki nilai yang sama, yaitu positif. Untuk yang keempat, this movie is so bad, di sini juga menghasilkan sentimen dengan nilai yang negatif, dengan persentase yang berbeda-beda. Di sini dapat dilihat bahwa pada kalimat pertama dan kedua, ada perbedaan antara hasil dari monkey learn, FSA, dan text to data. Dari kelompok kami melakukan sebuah analisis terkait mengapa sebuah dari salah satu situs ini memiliki bias yang berbeda. berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mai. Berdasarkan hasil yang didapat sebelumnya, maka ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan adanya sebuah perbedaan dalam klasifikasi. Yang pertama yaitu pelabelan data set yang tidak seimbang antara negatif, neutral, dan positif. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Nevan Tirani membuktikan bahwa pelabelan data set yang tidak seimbang memiliki data penilai positif lebih banyak atau sebaliknya mampu mengakibatkan adanya bias, karena mampu mencuk pemberlukan bobot kata dengan jimbang kemunculan yang tinggi pada salah satu kelasnya. Kemudian duplikasi data juga memiliki peluang untuk terjadi bias, karena juga dinilai mampu mencuk pemberlukan bobot kata. Kemudian yaitu proses-prosesing yang mungkin menghilangkan makna sebenarnya. Tahapan preprocessing memiliki pelan penting dalam proses anansi sentimen. Namun, penggunaan stopboard removal terbuktu bisa menghilangkan informasi penting yang bisa mengubah makna kalimat yang sebenarnya. Kemudian ada fokus human, adanya sebuah kalimat yang berisi penyampaian ekspresi seseorang, seringkali bisa mendapat penaksian yang berbeda, terlebih jika ditaksirkan oleh orang-orang yang ditumbangi suatu kepentingan. Hal ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi terhadap adanya bias jika pelabelan data dilakukan secara manual. Selain itu, pemilihan variabel oleh peneliti dapat menyebabkan bias terhadap penelitian juga. kemudian pada penelitian sebelumnya kita telah meneliti preprocessing dan menggunakan tasa-tasat trawling dari Twitter dalam subjek review KKN Desa Penari. yang pertama, imbalance data. Data yang diperoleh dari Twitter tersebut kemudian dilakukan pelabelan. Setelah dilabeli, menghasilkan 118 data berlabel negatif, 390 data berlabel netral, dan 291 data berlabel positif. Dapat dilihat pada tabel bahwa jumlah data pada penelitian kami tidak seimbang. Yang kedua adalah pada proses topboard removal. Pada proses ini menghapus kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Namun pada penelitian ini, peneliti malah menghilangkan kata yang dianggap penting untuk penelitian, yaitu kata enggak, enggak, tidak. Kemudian pada proses selanjutnya, yaitu cleansing. Pada proses ini dilakukan pembersihan data berupa simbol, angka, maupun karakter, selain huruf yang tidak memiliki arti. Pada penelitian sebelumnya, bahwa peneliti menghilangkan angka yang klasifikasi, pada klasifikasi review KKN ini, atribut angka pada review sangat bermanfaat pada penelitian ini karena user Twitter menggunakan angka untuk membeli rating terhadap suatu film. Kemudian pada conference language board, pada proses ini dilakukan perubahan kata non-baku menjadi kata baku. Dengan menambahkan kamus yang didonor di kegel, yaitu kamus alai, penggunaan kamus alai malah memberikan makna yang berbeda. yang seharusnya sabar adalah alis-alai berat, namun setelah dilakukan conference language menjadi sapu bersih. Kemudian gunung kidul, yaitu nama tempat, setelah dilakukan proses conference language menjadi gunung selatan. kemudian pada proses steaming. Proses ini yaitu memfilter kata yang memiliki imbuhan yang kemudian akan dikembalikan menjadi kata dasarnya. Algoritma steaming yang digunakan yaitu sastrawi. Algoritma sastrawi ternyata masih belum mampu untuk menghilangkan prefix dan suffix. Kerasukan memiliki prefix ke dan suffix an. Seharusnya kerasukan berubah menjadi kata dasarnya menjadi rasuk. Begitu juga dengan dengarkan, seharusnya menjadi kata dengar, membicarakan, kata dasarnya yaitu bicara, tertunda, yaitu tunda. Algoritma sastrawi ini belum mampu untuk menangani hal tersebut. Kemudian untuk evaluasi data testing, pada data testing ini hasil dari klasifikasi pada nomor tiga, AKN di Desa Penari dibeli rating 4 dari 10. Hal ini menunjukkan kekecewaan terhadap filmnya. Namun setelah dilakukan testing, pada proses klasifikasi malah menghasilkan label netral. Kemudian, perbandingan antara jumlah data training dan data setelah testing dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada label testing, sentimen negatif hanya satu, label satu. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan, ketidakseimbangan data menimbulkan dampak yang buruk pada hasil klasifikasinya, di mana kelas minoritas sering disalah klasifikasikan sebagai kelas mayoritas. Jika bekerja pada data yang tidak seimbang, algoritma klasifikasi akan menghasilkan akurasi yang jauh lebih tinggi untuk kelas mayoritasnya. Di sini untuk kelas mayoritasnya yaitu neutral dan untuk kelas minoritasnya yaitu kelas negatif. Hal ini menunjukkan performa klasifikasi yang buruk pada penelitian ini. Sekian dari Ponggok Ami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.